P.J. Gubernur Soltra Andap Bridevianto bersama P.J. Wali Kota Kendari Muhammad Yusuf mengunjungi para korban banjir bandang di Kelurahan Sodoha, Kejamatan Kendari Barat dan Kelurahan Kampung Salo, Kejamatan Kendari pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam kunjungan itu, P.J. Gubernur Soltra Andap Bridevianto atas nama pemerintah provinsi menyeluruhkan bantuan kepada para korban terdampak banjir. Bantuan itu berupa kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras, telur, dan sejumlah makanan siap saji termasuk pakaian, matras, selimut, serta obat-obatan yang sangat dibutuhkan para korban banjir. Andap Bridevianto menyebut sejauh ini tercatat korban keseluruhan yang terdampak bencana banjir di Kota Kendari, sebanyak 3.000 kepala keluarga yang tersebar di 10 kejamatan dalam Kota Kendari. Saya terlihatin dan telut berluka atas bencana ini. Saya berdoa dan harapan semoga segala sesuatunya dapat selesai. Kemudian pada kesempatan ini, dari hasil identifikasi, sejauh ini ada 10 kejamatan, 24 kelurahan yang terdampak banjir, kita yang bertambah. Kemudian teridentifikasi ada satu korban yang meninggal dunia, sesaat setelah mempersihkan, salah satu anggota TNI untuk bersihkan rumah, terkena untuk aliran pendek, wafat. Kami turut berdukta cita atas bencana itu. Kemudian perlu diketahui juga sesaat bencana, kami melaksanakan langkah-langkah untuk mendirikan posko, termasuk juga kami berkondidasi dengan BNPB pusat kepada kepala BNPB. Beliau menurunkan tim untuk mengasesmen data ini terus bertambah. Selain menurunkan bantuan, pemerintah Provinsi Sultra juga telah menjadikan dapur umum bagi para korban di dua kejamatan di Kota Kendari yang paling parah terdampak banjir pandang pada 6 Maret lalu.